Halo mas bro, selamat datang di channel tutorial Nah untuk tutorial kali ini, aneh mau ngebahas cara mengaktifkan sound DTS di Android Nah bagi kamu yang berhubung-hubung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Nah mas bro, berikut channel tutorial akan membahas atau cara mengaktifkan suara atau sound DTS di Android Nah teman-teman, untuk mengaktifkan sound DTS ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke pengaturan telepon Kita masuk ke pengaturan telepon, kemudian kita pilih ke menu suara dan getaran Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman Dan disini kita pilih suara DTS teman-teman yang ini ya teman-teman Dan untuk mengaktifkan suara DTS disini ada menu tombol aktifkan, kita tekan aja teman-teman ya Nah sekarang suara atau sound DTS kamu sudah aktif teman-teman Dan disini ada 4 mode ya teman-teman ya, 4 mode yaitu 1 dari 4 mode tersebut Disini ada mode pintar, mode musik, mode video dan ada mode permainan juga teman-teman Kamu tinggal pilih sesuai selera kalian masing-masing Dan di bawah sini ada equalizer teman-teman ya, coba kita aktifkan equalizer nya Dan jika kamu ingin menyatingnya kita klik aja yang equalizer yang ini teman-teman ya Dan disini untuk mengkonfigurasi pengeluaran suara dari sound DTS tersebut teman-teman Dan ini adalah equalizer nya teman-teman ya Baik teman-teman untuk caranya sangat mudah sekali ya teman-teman ya Cara mengaktifkan sound DTS di Android ini ya teman-teman Nah teman-teman bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan mungkin itu saja ya yang bisa kami ulas saat ini Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya